Oke selamat siang buat kita semua dimanapun anda berada kembali dengan saya Mama Jeges dan ini di channel Gobatak TV Nah siang ini saya akan memasak saksang versi mini sesuai dengan permintaan kawan-kawan yang ada di sana Bumbu-bumbunya sudah saya persiapkan Ada bawang merah, cabai rawit, jeruk lemon, lengkuas, gemiri, jahe, serai, bawang putih dan di tengah-tengah ini nih anda liman Jadi bumbunya hampir sama dengan cara memasak arsik Jadi ikutin terus video kita ya Ini yang terakhir kelapa gongseng Ini jangan lupa kita suguhkan karena ini juga terakhir kali akan kita tampilkan Kita campur ke dalam dagingnya Untuk dagingnya saat ini saya gunakan daging B2 Jadi maaf buat kawan yang ada di sana yang memang belum bisa memakan daging babi Saya meminta beribu-ribu maaf Oke kita lanjutkan saja Dan ini dagingnya sebelumnya sudah saya rebus untuk mempersingkat waktu Kita rebus dulu Dan kita lanjutkan proses pembumbuan Kita harus memblender dulu Bumbunya akan kita masukkan semua Kecuali jeruk lemon Dan si bawang merah Nanti si bawang merah ini akan kita goreng Artinya tidak kita ikutkan campur untuk proses pembilingan Kita butuh bantuan Kita butuh bantuan Si air dulu Biar jangan Mokik-kokik Atau batukon Atau batuk bahasa Indonesia Oke Kita giling ya Loh mau hidup Kita giling bumbunya Kita tunggu sampai halus Sementara itu kita lihat kondisi si daging ini Saat ini kita sengaja memasaknya di outdoor Ini melatih saya juga Siapa tahu buat saudara-saudara disana Ada menginginkan atau mau request untuk kita memasak di outdoor Si bumbu sudah halus Ini kita diamkan dulu Jadi kondisi daging ini harus benar-benar matang Sebelum ditumis Jadi kita tunggu aja Kurang lebih 15 menit Kita lihat dulu ya Kondisi si daging ini Kalau sudah memungkinkan untuk Kita tumis Biar kita Hentikan proses perebusannya Saya cicip dulu Dagingnya sudah empuk Saya akan memindahkan Si panci ini Si apa namanya Kemudian saya akan menumis Bumbunya Jangan lupa Pertama sekali Kita tumis Bawang merahnya Sampai benar-benar matang Ini disiantar saat ini sangat panas ya Memang lagi musim kemarau nya Terpaksa agak saya mereng Seperti ini masak Jangan salah keker Nah ini si bawang merah sudah masak Kemudian kita campurkan bumbu halus tadi Seperti ini dia Kemusinnya Tuh Saat ini si bumbu belum saya beri garam Selalu garam belakangan saja Wasit ya Wasitnya masakan itu Belakangan Memang biasanya Untuk bumbu saksang ini Menggunakan lada Saya tidak menggunakan lada Karena cabai saat ini Yang saya gunakan sudah pedas Ini saya masak Porsi sedikit ya Ketepatan memang di rumah Cuma ada jogi Jeges Bapaknya saya Opungnya Jadi masak Tidak begitu banyak Pas-pasan saja Biar nanti sore Menunya Biar bisa ganti Karena kan kalau kita masak banyak ya kan Kan bosan juga itu Untuk dimakan sore Balik lagi ke malamnya Balik lagi Balik lagi Bagusan masak sedikit Tapi ganti-ganti Kita akan Masukkan Nih Si dagingnya ini Nih Kita tuang Sini Jadi kaldunya Jangan dibuang Karena itu nanti juga Membantu Untuk proses Pengempuan Karena juga kaldu ya Supaya jangan kemana-mana Itu bumbu Si babi itu Di saat ini Kita tidak menggunakan darah Biasanya Kalau saksang itu Menggunakan darah Banyak orang Mau menggunakan darah Tapi saat ini Kita tidak menggunakan darah Masak Sederhana Sederhana Kita beri kuahnya Ini kaldu dari rebusan Daging babi tadi Kita masukkan Untuk mengumpukkan kembali Jadi kalau dimasak Langsung benar-benar Empuk Saya mau menginginkan Dagingnya yang benar-benar Empuk Jadi harus saya semuakan Ini Saya tutup dulu Kecilan Ternyata saya punya Bantuan Penutup yang besar Kita lihat dulu Kondisinya Kita bolak-balik Wanginya Luar biasa Jadi permintaan suami Juga Suami Pengen Saksangnya Berkuah Kita turutin Aja Dulu Karena cocok Sekali nanti Kalau diaduk Sama nasi Misalkan Kuah Langsung gini Ini saya Beri dulu Ini Yang hitam-hitam Kelapa gongseng Saya masukkan Kedalam Jadi Saya Ingin Membubuhkan Kembali Si jeruk Si jeruk lemon Pengen rasanya Agak asam sedikit Memang Biasanya Dikasih jeruk Jeruknya itu Jeruk Bukan jeruk Dikasih asam Asamnya Asam Asam jawa Tapi itu Biasanya diberikan Jika Resepnya itu Menggunakan Darah Kalau kita berikan Darah Warnanya Akan lebih hitam Lagi Jadi saat ini Kita tidak Menggunakan Darah Saya Saya akan Coba Dulu Bumbunya Gimana Ini Keterangan Dari Wasit Oke Kurang Saya berikan Sedikit Bantuan Garam Lagi Rasanya Memang Luar biasa Pedasnya Beruntung Tadi Saya tidak Membubuhkan Lada Atau Merica Inilah Hasil Akhir Dari Masak Saksang Tanpa Darah Alam Amat Jeges Tetap Tonton Video Kami Di Channel Go Batak TV Jangan Lupa Subscribe Share Dan Di Comment Saya Akan Mau Icip Icip Dulu Nih Habis Masak Jangan Lupa Di Icip Icip Dulu Cicip Cicip Maaf Seribu Maaf Buat Kawan Kawan Yang Disana Yang Belum Bisa Ataupun Yang Berpantangan Dengan Hal B2 Saya Minta Maaf Tapi Karena Memang Ini Masak Memasak Mau Tak Mau Kita Harus Mencicip Nih Nih Bener Bener Luar Biasa Dagingnya Memang Bener Empu Karena Sebelum Ditumis Saya Sudah Rebus Duluan Ini Agak Digulung Sedikit Ini Dagingnya Sama Bumbunya Baru Kita Kicipin Rasa Asamnya Jadi Jeruk Lemon Terasa Luar Biasa Sekali Cukup Simple Hemat Di Waktu Panas Jadi Buat Teman Teman Disana Yang Belum Tahu Resepnya Bisa Dicoba Di Rumah Jadi Nggak Perlu Beli Ke Warung Warung Makanan Kas Batak Kalaupun Beli Sekali Kalaupun Beli Sekali Sekali Aja Nggak Apa Apa Tapi Kalau Sudah Tahu Resepnya Dicoba Langsung Nih Saya Menghabiskan Dagi Yang Sebuji Ini Saya Akan Gulung Gulung Terlebih Dahulu Bumbunya Bumbunya Bis Sudah Gitu Saja Kawan Kawan Tetap Dukung Channel Kami Di Kubatak TV Salam Holas 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 Holas